Kosongkan semua sahabat Kita klik hapus semua Seperti ini Untuk sahabatku berjumpa lagi di channel dan GCS Kali ini saya akan mengasih tau untuk sahabatku Cara mengatasi memori RAM HP yang penuh Jadi caranya sangat mudah sekali Sahabatku ada beberapa tips untuk melakukannya Yang pertama-tama Sahabatku bisa buka saja di pengaturan Seperti ini ya Ini langkah yang pertama Terus sahabatku di scroll saja Pilih saja yang namanya Amplikasi sahabat Ini langkah yang pertama dulu ya Kita pergi ke aplikasi Nah setelah seperti ini sahabatku tinggal dicek saja Mana sih yang tidak pernah sahabat gunakan Contohnya ini ya kita cek satu ya Bahkan ini Ini kan tidak pernah saya pakai Ini apa ini ya mungkin ya Ini tidak perlu saya perbarui ya Tidak perlu saya perbarui ya Nah ini kalau bisa di non-aktifkan saja sahabatku ya Ini tidak bisa ya Ya untuk pembaruan otomatis Bisa kita kembalikan lagi ke versi publiknya ya Seperti ini ya Nah saya tidak tahu Saya tidak pernah menulut ini Tiba-tiba otomatis menulut Jadi kita hapusi Kita hapus sahabatnya Terus Bila tidak Ini tidak ada manfaatnya Saya akan non-aktifkan Seperti ini Kita cari lagi Nah ini sahabat ini apk apa Saya tidak tahu Tiba-tiba menulut sendiri Bisa kita hapus saja Soalnya terkadang ada aplikasi Yang selalu update sendiri sahabatku ya Amplikasi yang tidak kita inginkan ya Banyak sekali Misalkan ini juga Ini bisa kita hapus pembaruan semua Atau kalau bisa sahabat bisa non-aktifkan saja ya Supaya tidak memperbarui secara otomatis Nah itu sahabatku untuk langkah yang pertama ya Jadi sahabatku tinggal seterusnya saja ya Bisa dicek satu persatu untuk aplikasi sahabat Terus cara yang kedua Sahabatku bisa pergi Masih di pengaturan ya Bisa pergi ke namanya perawatan perangkat ya Kita klik ini Setelah ini Kita klik saja optimalkan sekarang Setelah seperti ini kita kembali Kita klik saja memori Kita hapus sekarang Cara yang kedua seperti ini Nah seperti ini sahabatku ya Terus Cara yang ketiga Sahabatku bisa masuk di galeri juga ya Nanti ya Kita cari video yang besar-besar Atau foto-foto yang sudah Mungkin lama atau sudah tidak terpakai Atau Saat kita menunut video atau foto yang mungkin sudah tidak kita pakai lagi Bisa kita hapus ya Terus Cara yang ketik Masih cara yang ketik tiga ya Sahabatku bisa masuk ke file ya File saya Yang ada tanda kuning ya Yang tadi sahabatku ya Ini sahabatku ya Seperti ini sahabatku ya File seperti ini ya File seperti ini Kita bisa masuk ya Di step hp biasanya ada Kita akan masuk di file ini Terus kita tinggal cek saja Misalkan Unduhan Ini adalah hasil unduhan saya selama ini Sahabat ternyata Masih membekas di penyimpanan ini ya Jadi saya akan hapus semua Ada banyak Kita akan hapus Jadi membekas ya sahabat Setiap kita mendownload Amplikasi itu selalu membekas atau mendownload Gambar atau foto ya Walaupun di galeri sudah terhapus Terkadang masih membekas di penyimpanan file saya Jadi kita bisa cek satu persatu Misalkan apk Bisa cek ya Nah mungkin ada aplikasi yang tidak penting Untuk sahabat Ini sebelumnya sudah pernah saya hapus Terus dicek lagi Namanya dokumen sahabat ya Nah ini banyak sekali ya Sahabatku Ini sudah saya hapus semua Sahabat kurang lebih Yang tidak penting Jadi sahabatku bisa Kita mengeceknya satu persatu ya Terus kita klik lagi Titik tiga di atas ini Keempat Ini Terus sahabatku Cek saja Sampah Nah seperti ini ya Sampah Kita kosongkan semua sahabat Kita klik hapus semua Seperti ini Sudah sahabat Selesai Kita kembali Terus kita juga masih bisa Titik tiga Kita cek lagi Kita klik yang namanya Analisis penimpanan Kita klik Nah Nanti akan muncul semua Sahabat Mana sih Yang sekiranya penimpanan yang terbanyak ya Gambar atau video Ya ini video Punya saya terlalu banyak ya Sahabat ya Terlalu banyak sekali Videonya Jadi sahabatku bisa cek satu persatu ya Untuk yang Penimpanan terlalu banyak Bisa dicek saja Satu persatu ya Tinggal di klik saja Seperti ini Akan muncul ya Seperti ini juga Akan muncul semua ya Jadi sahabatku tinggal cek Satu persatu saja ya Jadi itu saja sahabatku Langkah-langkahnya Untuk Membersihkan RAM yang Sedang penuh Ya Semoga informasi ini Membantu Untuk sahabatku Cukup sekian Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih